Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agusis Woyo, saya adalah salah satu dosen mekatronika D3 di Universitas Sanatadarma Yogyakarta. Saya mempunyai background dari D3 sampai S2 yang masih berhubungan dengan elektronika. Yang pertama, D3 saya mekatronika di tahun 2005 sampai 2008. Kemudian di S1 saya di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, saya mengambil jurusan teknik elektro. Kemudian di S2 saya tahun 2013, saya mengambil jurusan teknik elektro terapan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah sensor di mekatronika Sanatadarma. Mata kuliah sensor ini, teori ya, jadi mempunyai kode MK301, kemudian diberikan pada semester Gasal. Ini tahun 2021, strip 2022. Kemudian, mata kuliah ini diberikan pada semester ketiga ya, jadi setelah mahasiswa diberikan mata kuliah pengantar sebelum mata kuliah sensor ini. Jadi diberikan elektronika dasar, rangkaan listrik, kemudian digital. Kemudian, mata kuliah sensor ini, dia mempunyai bebut 2 SKS. Kemudian dosen pengamun ini dari tim dosen mekatronika ya, dari background yang elektronik. Kemudian, deskripsi mata kuliah, disini mempelajari beberapa macam-macam tipe sensor. Kemudian, karakteristik dan aplikasi sensor. Yang ketiga, akuisi data, instrumentasi, dan keempat, pengkondisi sinyal, interface sensor. Ini untuk deskripsi mata kuliah sensor. Kemudian, capaian pembelajaran program studi, yang pertama itu menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru dan terkini. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sumber masalah dan memberikan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah dalam hal perawatan dan perbaikan pengoperasian dan perakitan mesin-mesin otomasi industri. Dengan menggunakan analisa data yang relevan dari kode, database, dan referensi. Serta memilih metode dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan. Capaian mata pembelajaran mata kuliah sensor ini, yang pertama, menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi sensor terbaru dan terkini. Yang kedua, mampu memberikan alternatif solusi yang berkaitan dengan penerapan sensor dalam aplikasi otomasi industri. Kemampuan akhir mahasiswa diploma mekatronika ini diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah sensor ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip kerja dan operasi berbagai tipe sensor. Yang kedua, memilih sensor dan menggunakannya untuk aplikasi tertentu. Yang ketiga, membangun aplikasi akusi data dan instrumentasi. Yang keempat, merancang rangkaian pengkondisi sinyal dan interface sensor elektronik sederhana. Dalam kuliah sensor ini, metode penilaiannya, jadi ada tugas, tugas atau proyek 1 itu 20%, tugas atau proyek 2 itu 20%, kemudian usip 20%, uas 30%, lain-lain nilai harian 10%. Kemudian, daftar referensi ini dari diktat modul sensor. Jadwal pembelajarannya, ini pertemuan pertama, minggu ke pertama sampai keempat, itu menjelaskan prinsip kerja dan operasi berbagai tipe sensor. Kemudian, ini bahan kajiannya, bermacam-macam tipe sensor, metode pembelajarannya ini berbasis masalah. Waktunya di sini 4x2x50. Untuk pengalaman belajar, di sini tugas, proyek, dan lain-lain. Indikatornya, ini hasil tugas, proyek, memenuhi capaian kemampuan akhir. Bahwa buat penilaiannya 20%, kemudian yang kedua 5%. Referensinya kita ambil dari diktat atau modul sensor sendiri. Di pertemuan ke-5 sampai ke-8, itu mahasiswa diharapkan nanti memilih sensor dan menggunakannya untuk aplikasi tertentu. Kemudian, kajiannya, karakteristik dan aplikasi sensor. Metode pembelajarannya berbasis masalah. Waktunya 4x2x50. Kemudian, usip. Hasil usip ini memenuhi capaian kemampuan akhir. Bobot penilaiannya 20%, diambil referensi dari diktat ataupun modul. Kemudian, di pertemuan ke-9 sampai ke-12, itu membangun aplikasi akusi data dan instrumentasi. Kemudian, kajiannya di sini akusi data, instrumentasi. Pembelajarannya berbasis masalah. Waktunya 4x2x50. Kemudian, pengalaman belajar, tugas, proyek, dan lain-lain. Indikator hasil tugas, proyek, memenuhi capaian kemampuan akhir. Kemudian, bobot penilaian itu 20%, 5%. Referensi dari modul dan diktat. Kemudian, yang terakhir di sini, pertemuan minggu ke-13 sampai ke-16, itu merancang rangkaian pekondisi sinyal. Pembelajarannya, interface sensor. Pembelajaran berbasis masalah. Kemudian, waktunya itu 4x2x50. Kemudian, uas. Hasil uas memenuhi. Kemudian, bobot penilaian 30%, referensi diktat ataupun modul. Interface sensor, capaian kemampuan. Nanti, hasil akhirnya, bobot penilaian akan 100%. Ini nanti, RPS ini sudah ditujui oleh Dekan. Dekan, dari Dekan Vokasi. Kemudian, Kaprodi, Mekatronika, dan tim dosen untuk membuat RPS ini. Oke, ini untuk mata kuliah sensor. Kemudian, mata kuliah sensor ini, saat teori, dia biasanya maksimal 1 kelas 30 mahasiswa. 30 mahasiswa. Nanti, biasanya 1 angkatan itu ada 60-40, nanti dibagi 2 kelas. Kemudian, untuk waktunya, U2SKS, nanti nanti waktunya sekitar 2 jam, 2 jam kurang 40 atau 20 menit. Untuk cara absensinya, nanti menggunakan LMS. Jadi, di Sanata Dharma juga sudah ada LMS, nanti akan membantu untuk proses pembelajaran. Kalau di masa pandemi, masih dilakukan secara daring, online. Tapi, saat setelah pandemi atau sudah selesai pandemi, nanti akan dilakukan secara luring atau tatap muka. Kemudian, mata kuliah ini dilaksanakan 2 kali, karena ada kelas A dan kelas B ya. Satu angkatan dibagi 2, kelas A nanti hari Senin, kemudian kelas B itu hari Rabu. Untuk pengampu mata kuliah ini 1 dosen, kemudian jamnya biasanya jam 8 pagi sampai jam 9 lebih 30. Kemudian, mahasiswanya ini, mahasiswa tingkat 3 atau di semester 3 ya, yang sudah diberikan mata kuliah elektronika dasar, digital, rangkaian listrik, yang masih berhubungan dengan sensor. Proses pembelajarannya, ya, kalau dalam masa pandemi masih daring, tapi kalau sudah selesai pandemi, luring, tetap muka ya. Kemudian, di mata kuliah teori sensor ini, ada sebagai pendukung ya, sebagai pendukung untuk mata kuliah praktek sensor sendiri. Jadi, setelah diberikan teori sensor, maka mahasiswa nanti ada prakteknya di mata kuliah praktikum khusus sensor sendiri. Jadi, mahasiswa diharapkan lebih mendalam, teorinya lebih kuat, kemudian di praktikumnya juga lebih kuat. Kemudian, kalau di mekatronika itu suatu sistem ya, jadi mekatronika itu terdiri dari ada elektronik, ada software, ada mekanik. Nah, di mata kuliah sensor ini, itu masih erat hubungannya dengan elektronika, masih berhubungan dengan sistem bagian dari mekatronikanya sendiri itu. Begitu, untuk penjelasan mata kuliah sensor ini. Jadi, mata kuliah teori sensor ini, bagian dalam suatu sistem mekatronik yang erat hubungannya, yang ini sangat penting sekali dari input, proses, dan output. Dan, mata kuliah teori sensor ini sebagai bagian inputnya. Begitu, terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan mata kuliah teori sensor ini membuat Bapak-Ibu penilainya lebih baik, dan menjadikan saya untuk lebih berkembang lagi. Terima kasih, Bapak-Ibu. Semoga bisa lulus serdos di gelombang 4 ini. Terima kasih.